Asus memang agak telat menghadirkan smartphone dual kameranya ke Indonesia, tapi telat setidaknya masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Apakah smartphone ini layak dibeli? Anda bisa menelanjut sendiri melalui video ini. Asus sudah dua kali menciptakan smartphone dengan nama Zoom. Yang pertama, Zenfone Zoom yang dirilis akhir 2015, dan yang kedua adalah Zenfone 3 Zoom yang baru saja dipasarkan di Indonesia dengan nama Zenfone Zoom S. Kami pun sudah menggunakannya sekitar dua minggu dan mendapati ada dua hal utama yang dibawa Zenfone Zoom S yang membuatnya pantas disebut smartphone fotografi. Yang pertama tentu saja adalah kameranya itu sendiri, dan yang kedua adalah baterai yang besar. Anda akan segera mengetahui korelasinya dalam penjelasan berikut ini. Embel-embel zoom pada Zenfone Zoom S diwakili oleh penggunaan dua modul kamera utama. Kedua kamera ini ditempatkan sejajar horizontal dalam satu frame berlapis Gorilla Glass, serta memiliki resolusi kembar 12MP dengan sensor IMX362 buatan Sony. Kamera utamanya adalah yang berada di sebelah kiri, memiliki aperture f1.7, ois, ace, dan focal length 25mm. Sedangkan fungsi zoom yang ditawarkan bakal ditangani oleh kamera kedua yang ada di sisi kanan yang memiliki aperture f2.8 dan focal length 59mm. Kamera ini menawarkan fungsi optical zoom 2,3 kali yang bisa digunakan dengan menyentuh tombol zoom, persis seperti iPhone 7 Plus. Di luar fungsi optical zoom 2,3 kali, Asus menawarkan total digital zoom hingga 12 kali. Berdasarkan pengalaman sekitar 2 minggu menggunakannya, besaran zoom maksimal yang masih terlihat oke hanya 5 kali saja. Untuk memotret sehari-hari, Zenfone Zoom S tentu adalah smartphone yang mumpuni. Kameranya didukung teknologi dual pixel PDAF serta sensor color correction. Maka dari itu, kami merasa puas dengan akurasi warna dan white balance yang dihasilkan. Kami menjajalnya memotret di dalam kamar dengan lampu bercahaya kuning. Hasil foto persis sama seperti mata memandang, alias tidak terlihat kekuningan. Hal lain yang patut diacuki jempol adalah soal detail dan noise. Asus mengklaim kamera zoom S bisa menyerap cahaya 2,5 kali lebih banyak dari iPhone 7 Plus berkat aperture f1.7. Klaim ini tidak lebay memang, karena kami melihat noise yang dihasilkan tergolong minim, bahkan saat memotret objek berwarna hitam. Tapi, secara subjektif, kami merasa seperti ada yang kurang dari konfigurasi dual camera yang ditawarkan oleh Zenfone Zoom S ini. Pasalnya, hingga video ini dirilis, kami belum mendapat pembaruan software untuk merasakan efek bokeh dari mode portrait yang ditawarkan. Padahal, mayoritas smartphone dual camera saat ini menawarkan mode portrait atau bokeh. Namun, jangan khawatir, kami akan mengupdate reviewnya dalam bentuk artikel jika mode portrait ini sudah bisa digunakan. Hal selanjutnya yang wajib dibahas adalah soal baterai. Baterai 5000 mAh pada Zenfone Zoom S bisa membuatnya bertahan 2 hari untuk pemakaian normal. Lebih detailnya, smartphone ini bisa diajak nonton video HD yang disimpan offline hingga 19 jam. Sedangkan, proses pengisiannya memakan waktu sekitar 2,5 jam. Ya, baterai Zenfone Zoom S bahkan lebih awet dibanding Zenfone 3 Max. Selain itu, baterai 5000 mAh ini juga bisa digunakan untuk mengisi daya perangkat lain dengan kabel OTG yang disertakan. Proses transfer daya ini bakal lebih cepat dibanding Zenfone 3 Max karena arusnya kini sudah mencapai 1 Ampere, bukan lagi 0,5 Ampere. Jadi, dengan baterai jumbo yang dibawanya, kami pastikan Anda bisa jadi fotografer keliling dadakan untuk memotret lebih dari 1500 kali. Lalu, bagaimana soal performanya? Kami rasa Anda sudah paham dan bisa mengira-gira sendiri. Spesifikasi Zenfone Zoom S sangat mirip dengan Zenfone 3 ZE552KL, yaitu chipset Snapdragon 625, RAM 4GB, dan layar 5,5 inci. Kombinasi ini menghasilkan skor Antutu 63.000 poin yang tentunya masih mumpuni untuk kebutuhan multimedia tahun ini. Yang cukup membedakan hanyalah layarnya, di mana Zenfone Zoom S menggunakan panel AMOLED yang terlihat lebih berwarna dan tentunya lebih irit dalam hal konsumsi daya. Pada akhirnya, Zenfone Zoom S bisa dibilang adalah hasil menyatunya 3DNA smartphone milik Asus. Bentuk dan performa komputasinya mirip Zenfone 3 ZE552KL, daya tahan baterainya lebih baik dari Zenfone 3 Max, dan teknologi kameranya adalah hasil pengembangan dari Zenfone 3 Laser. Praktis, Zenfone Zoom S menjadi smartphone Asus yang paling menarik saat ini, karena itulah Asus PD memasarkannya dengan bandrol 6 juta. Terima kasih telah menonton!